Jaringan mafia penyelundupan kendaraan bermotor antar negara dibongkar saat reskrim Polres Pati, Jawa Tengah. Barang bukti 325 sepeda motor dan 41 mobil yang siap kirim ke negara timur Leste diamankan dari tangan 11 tersangka. Kasus yang diungkap saat reskrim Polres Pati, Jawa Tengah terbilang mencengangkan. Jaringan mafia penyelundup kendaraan dibongkar dengan barang bukti mencapai 325 sepeda motor dan 41 unit mobil. Motor dan mobil tersebut akan diselundupkan ke negara timur Leste melalui pelabuhan Tanjung Mas Marang, Jawa Tengah. Polisi menangkap 11 tersangka, seorang diantaranya anggota polisi. Mafia ini melibatkan jaringan antar negara dan beroperasi di berbagai kota di Indonesia. Ini adalah tindak pidana yang sangat luar biasa sekali dengan motor Soprani yang baru. Terkait ini pula, saya sudah koordinasi dengan instansi terkait dalam barang ini dan biocet kemudian pelindung untuk kita pending daripada 15 kontainer. Jadi jumlah seseluruhan, motor itu untuk penangkapan ungkap hari ini 325 unit kendaraan dan 41 unit mobil. Mafia ini memiliki beragam modus. Di antaranya membeli kendaraan secara kredit namun tidak membayar angsuran dan membawa lari kendaraan. Modus lainnya mencari kendaraan leasing yang digadaikan tanpa surat-surat lengkap. 11 tersangka diamankan di Polres Pati dan dijerat Pasal Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 900 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Suharto, melaporkan.